Halo Sobat Epos, kembali lagi bersama Mimin Resto Media Kali ini saya akan membahas tentang problem nomor transaksinya tidak bisa disimpan ya Meskipun di penjualan kasir atau penjualan biasa Notifnya seperti ini, maaf nomor transaksi Dia pagar-pagar, sering-sering Slash, ini misalkan di kasir atau di penjualan, bisa, bisa seperti ini Gunakan nomor lain Nah, ini ada caranya Kita sebelum mulai, jangan lupa like video ini jika bermanfaat Dislike kalau tidak bermanfaat Comment atau kritik dan sarannya Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Langkah pertama yaitu Notif seperti ini ada di kasir atau penjualan Kalau di mode kasir, kita masuk dari ke pengaturan Ya, klik pengaturan Lalu setting nomor Di pengaturan, setting nomor, nomor transaksi Nah, jangan lupa lagi untuk biasanya ada yang cabang juga Ini itu yang salah dari membacanya Dari departemen mana yang salah error Kalau di sini, dari departemen UTM ya Ini departemennya ada di setelah kasir atau penjualan Kalau ini mode kasir, KSR Kalau penjualan, PJ atau PL Biasanya, atau PN Nah, setelah itu kita ikutin ini UTM Nah, modul transaksinya Kita pilih kasir Kalau jika yang error itu ada di kasir Jika yang error ada di daftar penjualan Kita bisa pilih yang penjualan ini Nah, kita contohkan yang kasir Nah, dikitnya ini Errornya kita tambahkan saja dikitnya Dikit ini menjadi lebih dari 4 Atau lebih dari sebelumnya Misalkan di sini 4 Kita tambahkan jadi 7 Misalkan Setelah itu, kita klik simpan saja Simpan Oke Nah, setelah itu kita bisa Coba untuk transaksinya Apakah sudah bisa? Kalau masih belum bisa Kalian bisa Hubungi kontak di bawah Di deskripsi Nanti akan bisa kami bantu Lebih detail Untuk tutorialnya sampai sini saja Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax